Kesuksesan istri Rizky Bilar, Lesti Kejora tentu saja tidak terlepas dari berbagai ujian seperti halnya gunjingan netizen Bahkan, istri Rizky Bilar itu mengatakan bahwa banyak netizen yang menyebut Lesti Kejora jelek Menanggapi Lesti yang digunjing netizen, Rizky Bilar langsung memberi nasihat agar tidak menggobris hal tersebut Awalnya, hal itu terungkap ketika Lesti Kejora ditanya apakah pernah merasa bapur ketika digunjing oleh netizen Menanggapi pertanyaan itu, Lesti Kejora mengakui bahwa dirinya sempat sakit hati Ditambah lagi, gunjingan netizen yang mengatakan bahwa dirinya jelek Umumnya manusiawi, ia pasti sakit hati Cuma kalau didik lebih ke mental bodoh aman, didik ngurusin hidup sendiri aja udah repot Beber Lesti Kejora Meski ada banyak netizen yang mengunjing dirinya jelek Lesti Kejora mengakui bahwa dirinya merupakan tipikal orang yang cepat bangkit Pernah, gak lama merasa ngedon, didiknya gak sampai seharian Buat didik ya cari kesibukan saja, tutur Lesti Lesti Kejora kemudian menjelaskan alasannya mengapa tidak berlama-lama bapur karena gunjingan netizen Kalau mau sukses, jangan bapuran, gampang tersinggung, ujar Lesti Kejora Tidak terima Lesti Kejora di kunjing netizen disebut jelek Rizky Bilar langsung menyebut orang yang melakukan hal itu hidupnya tidak akan bahagia Biasanya orang yang begitu hidupnya gak bahagia Akhirnya ngejulidin orang lain, ngepoin orang lain segala macam Kata Rizky Bilar Rizky Bilar kemudian menambahkan Sebagai individu tidak bisa menutup mulut orang semua Oleh karena itu, ketika menanggapi hal itu sebaiknya menutup telinga saja Kita cuma punya dua tangan, tidak bisa untuk menutup banyak mulut orang Gunakan dua tangan kita untuk menutup telinga kita saja Ujar Rizky Bilar Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!